Antrean mewarnai penjualan beras murah program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat. Warga memadati halaman alun-alun keraton Kasepuhan, Kota Cirebon sejak pagi untuk bisa mendapatkan beras murah. Petugas berupaya mengatur sistem antrean agar tak ricuh. Dalam penjualan kali ini warga mendapatkan 1 kg beras dengan harga Rp10.400. Warga dibatasi beli beras murah sebanyak 10 kg. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah mewaspadai kenaikan harga beras yang telah mencapai rata-rata Rp15.000 per kilogramnya. Menurutnya kenaikan harga beras saat ini belum memicu inflasi. Namun jika kenaikan harga beras terus terjadi bisa membuat pemerintah waspada akan kenaikan harga pangan lain. Inflasi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju maupun inflasi global. Dalam hal ini inflasi yang relatif rendah masih terjaga hingga awal tahun. Meskipun kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7% year to date. Beberapa harga pangan lainnya yang juga menunjukkan kenaikan adalah bawang putih, cabai merah, daging ayam, dan telur ayam.